Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi lama nggak beding konten yang teman-teman dua minggu jadi kali ini dapat pasien notebook atau laptop 11-in ya kasus e202 sa kode botnya asus e202 kode botnya dikasih sama total langsung coba kita cek dulu seperti biasa SOP pake awal yaitu kita cek SOP dulu pake metode Ohm cek SOP untuk jalur 19V nya aman kemudian cek resistensi PL area 3V 5V aman aman area processor aman ini mungkin untuk area RAM ini ya dua ini kita enggak buka skema dulu kalau ini bukan masih area processor untuk RAM tuh biasa ratusan ini untuk RAM aman ya oke langsung coba kita tes menggunakan power supply apakah ada pergerakan amper kita tes power supply oke 00 ya teman-teman enggak ada pergerakan amper jadi kita cek di skema kita cek di skema atau di repair grid ini untuk step pertamanya itu dia AC basis ya teman-teman AC basis ini nilainya 19V ini kalau di botnya kita ceknya di di sini ya ini ada PC PC di sebelah kapasitor ini ya teman-teman ini kita cek apakah 19Vnya hadil 19Vnya tidak ada teman-teman cuma ada 0,9 jadi kita urut ke belakang kita cek bot view nya 19V itu dari ini ya PR atas ini ya PR views seperti biasa namanya itu PR views ini PR views nya disini ini kalau berarti kita cek di PC tidak ada harusnya disini juga tidak ada oke sama teman-teman 0,9 sedangkan untuk resistansinya dia aman ya berarti enggak ada shot ini ini enggak ada shot ini enggak ada shot ya jadi kita cek eh gitnya git di muspet kedua dulu Hai ini eh sinyalnya itu Chargers Charger ACG20 ya ini harusnya nilainya karena dia n channel berarti harus di atas tegangan VIN ya yang sinyalnya 24 kita cek di sini ya nilainya teman-teman gate nya nilainya kita urut ke belakang lagi itu dapat sinyal AC drive ya itu masuk ke IC charge kaki nomor 4 9-5 IC charge nya dia tadi sebaliknya Oke disini IC charge kaki nomor 4 kaki nomor 4 Hai sebentar kayaknya kebalik ya Oke kaki nomor empat itu ada di sini Hai nge-nge-nge 4 0,030 ya harusnya ini seperti yang kita bilang tadi harus lebih besar dari TV ini kita cek syarat isinya terlebih dahulu yang pertama yaitu PCC kaki nomor 20 ya teman-teman dia ada di sini di 19 volt masuk kemudian reken kaki nomor enam ini kaki nomor enam kaki 16 ini biasa 6 volt ke-6 volt hadir kemudian ac-date ini untuk deteksi tegangan dari adaptor ini biasanya nilainya sesuai divider itu kalau untuk di asus 2,6 sampai 2,8 ya Oke 2,6 hadir kemudian untuk ac-date yang tadi kita ukur itu 0 teman-teman hai 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 Oke jadi karena syarat isinya oke tidak ada shot kemudian ac-drive-nya tidak keluar jadi langsung coba kita ganti isinya nanti kalau setelah kita ganti isinya bisa baru kita cek lagi prosedurnya seperti itu temen-temen asalkan sudah kita ukur Hai ukur resistansi ukur syarat IC asalkan dia aman nanti coba kita ganti isi dulu oke kita proses Hai ini kita lepas dulu hai 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 lalu Hai ini isinya pakai BQ735 kita ambilkan dari bangkainya Asus X455 banyak temen-temen ini saya ambilkan dari Asus X455 LJ ya kalau kita ngambil di pangkain laptop ini dapat yang original original Asus temen-temen oke yang ini kita lepas dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati